Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat nakoy Hari ini tak terasa kita sedang masuki 10 hari Ramadan Dan kalau dalam buku Warnes of Ramadan Dalam 10 hari pertama Ramadan itu kita lebih banyak melakukan tafakkur Nah 10 hari kedua dari 11 sampai 20 hari adalah lebih banyak tadabur Dan 10 hari terakhir dari 21 sampai akhir Ramadan Kita lebih banyak tasyakkur Nah orang-orang sukses, orang-orang hebat Memang dia pandai melakukan evaluasi diri Mereka pandai melakukan tafakkur ala nafsi Al-Quran sendiri berkali-kali mengingatkan kita Menyadarkan kita akan pentingnya bertafakkur Banyak kalimat-kalimat Al-Quran di akhir ayat Allah berfirman afalai tafakkarun, afalat takilun Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memikirkan itu? Jadi memikirkan dan tafakkur itu memang penting Banyak orang yang kemudian hidup ini hanya sebatas hidup saja Tapi banyak orang juga yang berhasil ketika hidup ini Dia juga bertafakkur, dia juga bertafakkur Sahabat-sahabat Nakoy Dalam buku saya 21 days to be transhuman 21 hari Menjadi manusia di atas rata-rata Saya menulis Salah satu habit Habit orang-orang hebat Orang-orang yang punya kebiasaan dasyat Adalah mereka pandai membuat evaluasi harian Sehingga kemudian mereka tidak jatuh kepada kegagalan yang sama Dan diulang-ulang Karena banyak diantara kita adalah melakukan kesalahan yang sama Namun diulang-ulang Hampir kesalahannya adalah sama Yang telah dilakukan minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu Dan diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi Kenapa terjadi pengulangan? Itu karena dia tidak pandai dalam bertafakkur Dia tidak pandai dalam membuat evaluasi diri Kenapa banyak orang tidak pandai melakukan evaluasi diri? Jawabannya karena terlalu banyak dia mengevaluasi orang lain Terlalu banyak dia melihat orang lain Terlalu banyak dia memberikan penilaian terhadap orang lain Maka Ramadan hari ke-10 ini Ini adalah penutup dari tafakkur Orang-orang yang selalu bertafakkur Orang yang selalu berpikir Maka dia bisa menemukan beberapa gagal-kegagalan Dan tidak usah diulang kembali Apa yang kita alami hari ini COVID-19 Virus corona Mengajak kita bertafakkur banyak hal Termasuk tentang Keutamaan rumah Manfaat rumah Berkanya rumah Rumah sebenarnya telah diberikan Garis besar oleh baginda Rasulullah SAW Rasul bersabda bahwa Bayti Janati Rumahku adalah surugaku Dan itu betul-betul Pas untuk keadaan kita hari ini yang sedang at home Nah teman-teman yang luar biasa Bayti Janati Rumahku adalah surugaku Rumah yang bagaimana yang menjadi surga Tentu saja rumah tersebut Kalau kita kembali kepada Ajaran Al-Quran Rumah tersebut adalah rumah yang memang Tempat bukan hanya beraktivitas kegiatan harian Tapi juga menjadi tempat ibadah Tempat yang menjadikan rumah itu adalah penuh dengan nur cahaya Ibadah dari mulai sholat Dari mulai menjadi rumah Quran juga Jadi anak-anak juga membaca Quran Orang tua juga membaca Quran Tadarus juga di bulan Ramadan ini Jangan sampai apa yang saya lihat Beberapa waktu yang lalu Seorang bapak Dia sharing kepada saya Bahwa rumahnya ini sudah gak bisa dia kendalikan Dari mulai istrinya Anak-anaknya Semuanya gak bisa lepas dari gadget handphone Maka dia juga bingung bagaimana menasehati anak-anaknya Saya katakan bahwa sebenarnya sudah terlambat Tapi gak masalah kita bisa perbaiki Terlambat dalam arti Dia baru sadar ketika Corona datang Selama ini Dia karena pulangnya malam Kemudian gak mengontrol keadaan rumah Kemudian dia juga gak punya Garis-garis besar rumah itu seperti apa Yang penting dia berpikir Ngasih uang Ngasih jajan Ngasih rezeki kepada keluarga selesai Urusan masalah agama Di rumah yang urus Anak sama ustadz yang dia panggil Tapi ketika Corona ini Membuat kita at home Termasuk teman saya tadi Baru dia sadar Bahwa selama ini Dia memberikan makan hanya kepada fisik Kepada anak Tapi spiritual Ruhani Awareness Itu masih sangat minim Sehingga dia Dia merasa Dia menemukan One minute awareness Bahwa Saya harus berubah Rumah tangga saya Harus diselamatkan Dan dia bertanya kepada saya Apa bisa menyelamatkan rumah tangga dia Saya bilang Bisa Anda lah yang menjadi pilotnya Bukan saya Saya hanya sebatas Mentor Coach Anda yang akan Mengerem Nanjak Turun Landing pesawat Anda harus seperti apa Anda memulai Maka Dia tanya kepada saya Bagaimana caranya Kalau sudah rumah tangga saya Sudah bukan lagi surga Tapi kayak neraka Masing-masing kamar itu Nyalakan TV Musik Kelas kerasan Tidak terasa Seperti Ramadan Kata dia Saya katakan Dalam buku Seven Warners Bab ketujuh Saya tulis If you cannot control Surrender to God Jika kita gak bisa Mengendalikan Karintul lagi Saya bilang Pasrakan kepada Allah Dia bilang ke saya Berarti saya ikhlas aja Tidak Pasrakan artinya Kita melakukan Satu aktivitas Amalia Yang memang Allah sukai Di bulan Ramadan ini Contohnya apa Mulai selama Selama 21 hari Saya minta ke Bapak ini Untuk setiap Setiap Habis sholat Cobalah baca Al-Quran Walaupun Istri dan anak-anaknya Kadang-kadang diajak berjamah Juga belum mau Masing-masing Bilangnya sudah sholat Saya bilang Mulai dari Anda Dan dicoba hari pertama Hari kedua Dan tahukah Anda sahabat Sekarang sudah hari ke-10 Kemarin sore Dia ngasih tahu saya Bahwa sekarang Dia bisa berjamah Bersama anak istrinya Dan anak istrinya Mulai membaca Al-Quran kembali Masya Allah Alhamdulillah Surga Masih ada di sana Walaupun Semua Atau mungkin Banyak keluarga kita Yang kemudian Tidak begitu taat Dalam beragama Tapi kalau ada satu orang Yang siap menjadi Pejuang keluarga Insya Allah Masih bisa dapatkan syurga Bisa ayahnya Ibunya Anaknya Ya Siapapun di keluarga tersebut Yang memang Dia mengikhlaskan Kejalan Allah Mulai dari ibadah Dari mulai Ya Ibadah-ibadah Bulan suci Ramadan ini Maka Ramadan yang karim ini Sahabat-sahabat yang hebat Teman-teman yang mulia Maka Marilah kita selamatkan Keluarga kita Anak-anak kita Pasangan kita Dari api neraka Tidak hanya neraka Kelak di akhirat Tapi juga neraka Dalam hati Penderitaan Kesusahan Kedidak tenangan Kegelisahan Kecemasan Tak terbayang Kalau rumah tangga Isinya adalah Kecemasan Kepanikan Kemarahan Walaupun belum mati Dia dapatkan neraka Dalam rumah tersebut Maka rumah tangga Yang seperti surga Rumah tangga Yang memang Seperti baginda Rasulullah Sampaikan Maka mulai dari Ramadan yang baik ini Kita bertafakur ulang Kenapa sih Ada Walk home Kenapa sih Saya harus di rumah Rumah aja Ternyata banyak pesan Banyak pesan yang sangat Dalam di Ramadan Covid-19 ini Saya menyebutnya Dan Nemukan One minute awareness Di rumah Anda Bersama anak-anak Anda Istri Anda Mulai membangun kembali Surga Dari hal yang sederhana Membaca Al-Quran Hafalah Al-Quran lagi Kemudian Bicara yang Menyenangkan Berhenti marah-marah Kepada anak-anak Merangkul mereka Dengerin mereka Jadilah Seorang yang humble Jadilah orang yang betul-betul Takwa Ketakuan Anda Dirasakan oleh Pasangan Anda Ketakuan Anda Dirasakan oleh Anak-anak Anda Ketakuan Anda Dirasakan oleh Seluruh Penghuni rumah Anda Sudah cukup Karena selama ini Banyak orang yang Kesalahannya Dirasakan oleh Masyarakat Luar Oleh teman-temannya Begitu banyak Tapi ketika Masuk ke dalam rumah Ternyata Keluarga yang Gak ada yang Bangga dengan dia Ternyata keluarganya Sama sekali Ternyata keluarganya Merasa Malu Merasa Gak bangga Dan ini Salah satu Hal yang Sangat-sangat Ironis Teman-teman Luar biasa Saya Pernah punya pengalaman Ketika Suatu hari Ada orang SMS Jaman SMS Saya Pak Yai Ane mau ketemu Burung buka Ujai Al-Fakir Saya balas Maaf Salah sambung Ternyata besoknya Orang ini SMS lagi Pak Yai Ane mau ketemu Burung buka Ujai Al-Fakir Saya bilang Salah sambung Hari ketiga Orang ini SMS lagi Pak Yai Nakoy Ane mau ketemu Ujai Al-Fakir Nah saya bilang Nakoynya benar Akhirnya saya Telepon Ujai ini Ternyata Almarhum Jafri Al-Fakir Dan saya bertemu Di salah satu TV swasta Disitu ada Ujai Center Ada kakaknya Ada banyak lah orang Dan saya Bilang kepada Beliau Almarhum Kenapa panggil saya Pak Yai Saya bukan Siapa-siapa Saya belum ada Pesantren Belum ada Murid Ya belum Pantas lah Panggil aja Saya NT Saya bilang ke Almarhum Tapi dia bilang ke saya Saya panggil aja Tuhan Guru Wah saya bilang jangan Tuhan Guru juga terlalu Berat buat saya Tapi ternyata Almarhum tetap memanggil Tuhan Guru ke saya Terus Saya tanya Kenapa sampai harus Seperti ini Ustadz Soleh juga Dan ditanya oleh MC Dan ditanya oleh MC Kalau anda Feeling kemana-mana Cerama kemana-mana Training kemana-mana Terus kapan Masih Cerama atau training Kepada anak-anak Itu pertanyaan MC Kepada saya Dan saya mengatakan Ke MC saya Bahwa Setiap Saya pulang Setiap saya pulang Di rumah Saya selalu mengusahakan Sholat jamaah Dengan keluarga Dan setelah Sholat jamaah Saya membalikkan Badan saya Kita Zikir bersama Tadarus bersama Hafalan bersama Terus Saya panggil Salah satu anak saya Karena anak saya kembar Zara atau Ziva Untuk jadi MC Dan dia mengenalkan saya Dan saya ceramahi Anak Anak kembar saya Seperti kepada Orang banyak Jadi saya ceramahi mereka Ternyata jawaban saya ini Membuat Almarhum Jafri Al-Bukhori Menangis Dia katakan bahwa Anek keliling Ke berbagai pelosok Di Indonesia Tapi hampir jarang Nasihati anak-anak aneh Akhirnya Sebagai tanda buktinya Dia ajak saya ke rumahnya Di Rempoa Dan dia perlihatkan Gazebo Yang berbegron Asma Allah Husna Dan dia katakan Bosa tiap Habis subuh Dia sholat jamaah Bersama anak-anaknya disini Sahabat-sahabat Terahmati Allah Dan Betapa bahagianya rumah Yang kemudian Di dalamnya ada Al-Quran Dibacakan Al-Quran Di dalamnya ada cinta Ada kasih Ada kejujuran Ada Menarik Hal-hal yang hidup Dalam rumah tersebut Semoga Ramadan Di hari ke-10 ini Kita menemukan kembali Surga kita Bukan jauh di sana Bukan jauh di gunung sana Bukan jauh di kota sana Bukan jauh di kampung sana Tapi di rumah Anda hari ini Di tempat Di mana Anda tinggal Disitulah surga Yang akan Bangun Bersama keluarga Anda Di Ramadan yang mulia ini Saya Rana Fasinusuf Penulis buku Warners of Ramadan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.